Di momentum bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Jemaah Wisata Religi atau Wisaji menggelar bakti sosial dengan menyantuni ratusan anak yatim sekaligus buka bersama. Sebagai bentuk rasa peduli terhadap sesama, Jemaah Wisata Religi atau Wisaji kembali menggelar santunan anak yatim dan buka bersama. Kegiatan ini berlangsung di Sekretariat Gedung Yayasan Abdul Hovar Ismail atau Yagis, Kota Pekalongan, Jumat 5 April. Santunan anak yatim dan buka bersama ini adalah rangkaian puncak kegiatan Jemaah Wisata Religi atau Wisaji, di mana kegiatan tersebut sebelumnya diisi dengan buka bersama dari masjid ke masjid setiap hari Jumat jelang berbuka puasa. Kegiatan buka bersama ini menggantikan warung sodakoh, yaitu kegiatan yang membagikan ribuan nasi bungkus kepada kaum duafa, tukang beca, dan para pengguna jalan lainnya, yang dikelar pada hari Jumat pagi di beberapa wilayah kota Pekalongan. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 5 April 2024, kami dari Jemaah Wisata Religi ada suatu agenda, yaitu agenda buka bersama dan pemberian santunan anak yatim di Yagis. Ada berapa anak yatim yang disambungi, Baji? Nah, kalau proposal kamu hanya 150 anak yatim, tapi Alhamdulillah yang daftar itu ada sejumlah 199 anak yatim, itu insya Allah akan dikasih sambungan semua. Walaupun yang hadir di sini karena keterbatasan tempat, jadi kita undang tetap hanya 150 yang dihadir di sini, tapi insya Allah itu nanti yang 49 anak itu akan kita beri juga. Bahkan kalau nanti ada kelebihan dana, kita akan cari lagi, jadi semua amanah dari para anginya akan kita salurkan sesuai dengan niatnya. Jadi kalau ada yang niatnya untuk anak yatim, insya Allah dari panitia tetap disalurkan ke anak yatim. Aku sangat menyenangkan, artinya kita ketika berdakwah itu menunjukkan ada bekasnya, ada manfaatnya, ternyata banyak orang yang bergerak untuk melakukan hal-hal yang sudah kita sampaikan, diantaranya adalah warson. Alhamdulillah warson ini juga berkembang sampai ada satu divisi warson, Pak Soepul Janengrianto, itu sampai mengantar ke rumah-rumah orang-orang yang tidak mampu, bahkan seminggu, tidak hanya sekali itu ya, kadang-kadang sampai tiga kali, diantar. Ya Alhamdulillah itu sebagai Ustadz atau sebagai orang yang pareng-pareng belajar, saya merasa bangga dengan teman-teman yang ada di warson, karena betul-betul mengaplikasikan apa yang ada dalam ukuran dengan Nabi S.A.W. Dengan banyaknya data pendaftar anak yatim, panitia hanya mengundang 150 anak dari 199 anak yatim, dikarenakan keterbatasan tempat. Sisanya, 49 anak akan diberikan santunan lewat panitia penanggung jawab wilayah masing-masing. Ada pun santunan yang diberikan kepada anak yatim berupa uang tunai sebesar Rp150.000 per anak, selain itu jika ada sisa uang akan disalurkan kepada anak yatim lainnya yang membutuhkan. Komunitas yang bernuansa religi ini banyak kegiatan yang sudah dilakukan, diantaranya olahraga kues, pembagian zakat fitrah, penyaluran hewan kurban, santunan korban banjerob, santunan anak yatim dan piatu, pengajian, wisata religi, dan lain sebagainya. Harapan ke depan, jamaah wisata religi bisa mengundang para agnia, pejabat, tokoh masyarakat agar bergerak menjadi donatur untuk menyantuni anak-anak yatim piatu. Tim Liputan Batik TV melaporkan.